Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuuuhuuu Hahaha Hai Woi, aloh kabar kalian hari ini, semoga kalian hari ini Luar biasa, karamarkat Lagi Bullies, oke, meskipun Kayaknya masih berasa biris, tapi alhamdulillah Ada beberapa altcoin dan memcoin yang Sepertinya berbalik alas seperti harga bitcoin Bitcoin nya naik yang baru 2%, 1% Tapi memcoin naiknya Udah 20%, 15% Dan banyak banget ya, wah Kayaknya kalian tau banget yang saya maksudnya ya Untuk mendapatkan Apple 15 Pro Mac Dan beberapa seks crypto seperti bitcoin, ethereum Cardano, solana, arbitrum Pepe, shiba, dogecoin Dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi Video ini, dan puluh koin kartu Bahwa bitcoin itu enak banget, bahkan di saat market lagi Bior gini, ada yang naik sampai dengan 790%, 743% Dan banyak sekali beberapa altcoin Atau memcoin yang masih baru-baru gitu ya Listing di bitcoin Kemudian untuk trade nya itu 0% Kemudian untuk deposit dan withdrawing Itu bisa menggunakan peer-to-peer Jadi menggunakan kita untuk melakukan trade nya disini ya Oke, seperti biasanya hari ini Saya akan lagi informasi terbaru Dan taruh tentang perkembangan cryptocurrency Oke, kalau kita lihat pergerakan dari harga bitcoin Dari tahun 2023 Ini hampir dominan Tidak lebih dari 24% Penurunan setelah dia naik Kemudian turun lagi ini Kalau di tahun 2023 Pada bulan Februari sampai bulan Maret Itu turun 22% 22% Kemudian di April sampai bulan Juli itu turunnya 20% Begitu juga di bulan Oktober Sampai dengan di akhir tahun Sampai dengan 22% Kemudian masuk ke fase di bulan 2024 Di bulan Januari tahun 2004 Kemudian terjadi pengumpaan di bulan Maret Koreksi juga Dan setelah di APH 73.000 dolar Bitcoin koreksi kurang lebih 23% Jadi terendahnya itu di angka 56.000 dolar ya Kurang lebih ya Nah, jika 56.000 dolar ini bukan titik terendah Maka kemudian saat ini secara resmi akan menyamai penurusan kembali terlama Dalam siklusnya itu sekitar 63 hari ke depan Jadi kita lihat ya Apakah 63 hari ke depan bakal terjadi koreksi Baik, saya katakan itu agak terendahnya Atau Pas 56.000 dolar kemarin Dan namun sejarah menunjukkan bahwa kemunduran saat ini itu berakhir Pada 47 hari setelah helping Bitcoin Jadi di angka 56.000 dolar Apakah seterusnya bakal lebih turun lagi Atau cukup kemarin aja 56.000 dolar Kita lihat aja ya Karena baru-baru ini juga bahwa Bitcoin Menunjukkan tanda-tanda tahap awal melambatnya momentum sisi jualnya Jadi peralahan mulai melengkung melawan dukungan 60.000 dolar Jadi 60.000 dolar ini perlu terus dipertahankan Jangan sampai jebol Jangan diri diperkirakan Kalau jebol ya pasti bakal turun lagi dibandingkan 56.000 dolar Jadi sejauh ini Agar ikal dapat berkembang dan dapat akhirnya Terangkat kita lihat ya Ini udah mulai cenderung melengkung Apakah bull run segera dimulai Tapi kan kalau kita lihat sejarah Dalam beberapa tahun terakhir Bahwa helping itu terjadi Bitcoin Diestimasikan sekitar 1 tahun Sampai dengan 100 tahun setengah Itu masuk dalam Pulse bull run Setelah Bitcoin helping tersebut ya Tapi semoga saja ini bakal lebih cepat ya Karena tidak ada yang tidak mungkin Di dalam dunia cryptocurrency Oke Kalau kita lihat di Hedge Fund Bridge Capital Melaporkan mereka memiliki aset 266 2 juta dolar Spot dalam Bitcoin Wow Di dalam ITAP Dan 81 juta dolar BlackRock Ini kalian bisa lihat laporan terbaru mereka Tidak hanya itu ya Jadi perusahaan publik Jepang Metal Planet Mereka baru saja merilis White Paper mereka Tentang Bitcoin Strategi perbenaraan perusahaan mereka Jadi kalian bisa lihat Teori permainan ini sudah mulai berlaku Sepertinya di perusahaan mereka untuk Bitcoin Nah Bahkan Bank of Montreal Yang ada di negara Kanada Salah satu raksasa bank di negara Kanada Mereka mengucapkan bahwa kepemilikan Bitcoin ITF Spot Dalam pengajuan sektor barunya Jadi kayaknya berdampak banget ya Yang terjadi di Bitcoin ITF Spot ini Terutama apalagi baru saja Negara Hong Kong kan menyetujui Bitcoin dan Ethereum ITF Spot Yang dibuka perdagangannya pada tanggal 30 April kemarin Yang mana ini mereka juga mengandalkan event Dan beberapa perusahaan dari China Tiongkok itu ikut andil dalam kegiatan tersebut Nah ini kita lihat gebrakan buat harga Bitcoin selanjutnya Karena Bitcoin ITF Spot Amerika Serikat saja Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari persetujuannya Bahwa mendorong harga Bitcoin Sampai di angka 73.000 Atau tertinggi sepanjang masa dari harga Bitcoin Apalagi ini juga bakal disesul oleh beberapa negara Selain dari Amerika Serikat, Hong Kong Kemudian juga negara Jepang, Korea Selatan, Australia Kemudian Singapura Dan beberapa negara benua Eropa lainnya Kita tunggu saja ya Selain juga negara Salfador Ini sudah merilis situs web terbaru mereka Yang mana mereka melacak tentang penahanan dari Bitcoin Yang mereka beli ya Atau yang mereka tahan Ini kalau kita lihat mereka saat ini sudah menahan Sekitar 5.748,76 Bitcoin Yang mana selama 7 hari terakhir Mereka telah menambahkan 7 Bitcoin Jadi 1 hari, setiap harinya Mereka tuh beli 1 Bitcoin di negara tersebut Jadi mereka saat ini memiliki aset sekitar 351 jutaan dolar Jadi mereka hampir range rata-rata Buat menahan Bitcoinnya Karena mereka tahan dari tahun 2021 ya Hampir dikatakan rata-rata Trade-nya itu di angka 30 ribu atau 40 ribuan dolar Jadi mereka saat ini aja udah untung banget gitu ya Dan raksasa bank di negara Swiss pun Mereka telah menambahkan dan menahan dari Bitcoin Yang mana diajukan oleh badan sekitar Amerika Serikat Sepertinya sih udah gak kebendung lagi ya Buat perkembangan Bitcoin ke depannya nih Ya selanjutnya datang dari PP Wah siapa yang udah profit kencang banget nih Dari PP apalagi PP sudah menyentuh ke ATH-nya Yang kedua kali ya di tahun 2024 ini Bayangkan saat ini market cap dari si PP Menarik perhatian banget memang si PP ya Peringkat 24 Wow gila banget ya Bakal geser dari render Hanya beda Cuma 4,21 Kemudian ini 4,29 Hanya beda sekitar 7 atau 80 jutaan dolar ya Jadi gak terlalu jauh banget Apakah PP bakal masuk 20 besar? Nah kita lihat aja Karena market cap dia masih potensi banget Kayaknya buat masuk 20 besar Karena jaraknya gak terlalu jauh Yang masuk 20 besar itu diangka 5,5 miliaran USD Untuk market cap secara global itu ICP ya Kalau misalnya disini apakah bakal geser juga si Bainu? Kayaknya kalau si Bainu masih cukup agak 2 kali lipat Atau 3 kali lipat dari market cap saat ini Kalau 3 kali lipat aja market cap dari hari ini Kayaknya mampu banget PP buat keangka saat ini 0,17 atau 0,18 rupiah tertingginya Ya kayaknya 0,3 keliatan jelas buat si PP ini Kalau market capnya 3 kali lipat dari hari ini Makanya kita lihat Semoga saja harga bitcoin juga market capnya meningkat Dan harga dari bitcoin meningkat Ya kita lihat aja pemampuan dari PP Pokoknya selamat kepada kalian semua yang sudah profit dari PP Yang kemarin ah bang lambat banget PP Sekarang lihat tuh kalian ngacengnya kenceng banget PP Apakah kalian sudah melakukan TP atau masih melihat Atau jangan-jangan termakan pomo belinya pas lagi hijau Nah atau lagi tertingginya Nah akhirnya bukannya untung malah buntung Kemarin kemana aja pas lagi beer malah bilang ah PP udah mati Gak bakal hidup lagi gak bakal KTH lagi Hmm liat nih di bulan Mei ini aja Dia salah satu meme coin yang paling banyak dilihat di seluruh dunia Wuuuh Bahkan untuk beberapa meme coin PP berada peringkat paling atas untuk polom pedagangan Dalam waktu 24 jam terakhir 7 hari terakhir Itu mengalahkan seperti Dogecoin Dogecoin kan adalah raja coin meme dengan market cap ya Nomor 1 ya Untuk meme coin Kemudian Floki Kemudian Rocky Head Kemudian si Ba Inu Polom pedagangannya bawah diri si PP ini Tidak hanya PP Sepertinya kalian perlu lirik juga dari si Floki Ini jadi Floki Baru saja mengajukan proposal terbarunya Yang mana proposal ini Mereka bakal melakukan pembakaran sekitar 15 miliaran Floki Inu Wow Proposal Floki Down ini baru saja ditayangkan mengenai Apakah mereka bakal melakukan pembakaran sekitar 15 miliaran Floki Inu Kita tunggu aja nih Nah ini proposal ini udah diajukan Biasanya sih bakal jadi nih ya Memang akhir-akhir ini beberapa meme coin kelihatan banget memompanya Jadi kalau Bitcoin naik 1% Memcoin udah kelihatan naik 8%, 15%, bahkan 20an persen Ada yang 30% juga Jadi hampir rata-rata meme coin ketika Bitcoin naik hanya 0,5% 1% atau 2% aja Dia udah colong startnya cepat banget nih Ini ada tweet terbaru dari si PP ya Yang intinya dia bakal menggeser guguk-guguk itu katanya Hmm, kita lihat aja nih Mungkin yang dia maksud dia itu adalah si Siba dan Dogecoin ya Oke, kalau kita lanjutkan transaksi well dari PP Kelihatan jelas banget Ini ada yang melakukan pembakaran sekitar 1,5 jutaan dolar Amerika Serikat atau setara dengan 151 miliaran PP Selain itu juga perlu telapunan dari Etherscan Bahwa ada yang melakukan transaksi juga sekitar 707.700 USD Untuk pembelian dari si PP ini Tidak hanya itu, dari platform Kraken juga Salah satu exchange yang terbesar Kraken Ada yang melakukan pembelian sekitar 1 jutaan USD untuk PP coin Sepertinya udah kelihatan ya Beberapa parallel udah masuk-masuk lagi nih terhadap si PP ini Kita lihat aja target selanjutnya buat PP ya Mudah-mudahan gak muruk-muruk lah 2 kali lipat dari harga hari ini aja Atau 3 kali lipatnya Misalkan 0,2, 0,3, atau 0,5 Atau sama seperti harga Siba dan Bong lah ya 0,4, 0,38 rupiahan Wah, kayaknya alhamdulillah banget buat PP ini ya Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampai kembali kalian semua Ingat-ingat ya semua yang diseklaim orang-orang dan dia Kenapa? Karena dikuang dari kalian sendiri Selalu gue anak-anak yang aman dan santai Jadi, apabila market dalam keadaan birolis, bulis, dan bagaimanapun Kalian tetap tenang dan santui Terima kasih Terima kasih